Mulai hari ini, Jalan Setiabudi Tengah Jakarta Selatan ditutup untuk kendaraan bermotor. Penutupan jalan ini dilakukan untuk memperlancar proses pembangunan proyek Light Rail Transit Jabodebek, fase Cawang Duku Atas. Sayangnya penutupan ruas jalan tidak didahului sosialisasi yang maksimal bagi pengguna jalan. Penutupan total jalan Setiabudi Tengah Jakarta Selatan yang merupakan akses penghubung kawasan Tanah Abang Sudirman dan Rasuna Said dimulai pada Senin Siang. Penutupan ruas jalan ini berlaku hingga 20 Februari 2020 mendatang untuk memperlancar proses pembangunan jalur Light Rail Transit sepanjang 1 km dari Rasuna Said sampai Duku Atas. Ini merupakan rangkaian jalur LRT Jabodebek, ruas Cawang Duku Atas. Spanduk penutupan jalan Setiabudi Tengah ini baru dipasang sekitar 30 menit sebelum penutupan jalan Setiabudi Tengah resmi diberlakukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Senin Siang. Ibasnya banyak pengendara atau pengguna jalan yang mengeluhkan terkait minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI. Nggak, nggak, nggak tahu. Tadi aranya memang mau ke sana? Iya, kita mau ke kiri. Cuman kan biasanya tiap hari saya lewat sini nggak ada pemberitahuan bahwa mau ditutup gitu. Berarti nggak ada ya pemberitahuan, tanda-tandanya nggak? Nggak ada. Saya lihat Bapak mau belok ke kiri tapi jalan ditutup, tahu nggak sebelumnya Pak? Belum tahu. Tadi saya juga lewat sini sebelumnya. Sekarang dari Saono ke Arapasa Rumput, main tempat saudara saya. Tadi belum nggak ada, belum ada petugas tadi. Tadi pagi masih bisa ya? Iya, masih bisa. Oke, Bapak memang biasa lewat Setiabudi Tengah Pak? Iya, iya, biasa. Kemarin-kemarin lihat nggak ada pemberitahuan di sini? Belum ada, nggak lihat. Imbas dari penutupan jalan Setiabudi Tengah ada pengalihan arus lalu lintas dari Rasuna Said. Kalau dari Tanah Abang ke Rasuna Said, saat ini nantinya kendaraan yang nggak bisa awalnya Setiabudi Tengah, dia bisa tetap lurus ke arah Latuhar-Hari, lalu putar balik di depan, ada belok kiri ke arah timur Rasuna Said, lalu putar balik, lalu masuk ke Setiabudi Raya. Atau kalau dari arah Rasuna Said, yang mau ke Tanah Abang, mereka lurus dulu ke Kupingan Sumeneb, lalu putar balik ke Masulatuhar-Hari, putar ke arah barat ke Tanah Abang. Setelah Jalan Setiabudi Tengah, PT Adikaria sebagai kontraktor proyek LRT Jabodetabek akan memulai pengecekan utilitas di bawah tanah untuk kemudian dilakukan pengeboran. Mardika Utama, Ilham Aji, Jakarta.